Jok Min pun mengalihkan Perhatian salah satu pendekar Sekte Wudang Saat Jok Min dikejar dan dalam kondisi Genting, disini Wu Ji keluar untuk menyelamatkannya Ia juga Memberitahu jika paman ketujuh Telah meninggal dan berada di dalam gua Sontak saja mereka semua pun Segera masuk dan histeri saat Melihat paman ketujuh telah tak bernyawa Lalu mereka semua Menyalahkan jika ini adalah Perbuatan dari Jok Min Wu Ji mencoba menjelaskan jika Bukan Jok Min pelakunya Meski begitu pamannya tak percaya Kepada Wu Ji dan tetap menuduh Jok Min sebagai pelakunya Lalu Wu Ji menotok mereka semua Hal itu membuat Pamannya beranggapan jika Wu Ji telah Bekerja sama dengan Jok Min Untuk membunuh paman ketujuh Disini Jok Min pun mencoba Menjelaskan kepada mereka Saat tengah terjadi Perdebatan diantara mereka Disini Jok Min dan Wu Ji Dikejutkan dengan kehadiran Hinsun dan juga Chen Mereka kemudian menyerang kuda Yang dinaiki Hinsun Saat Wu Ji dan ayahnya Mendengar pengakuan Hinsun Yang telah membunuh paman ketujuh Hal itu membuat mereka sangat terkejut Disini Chen mengancam Akan melakukan sesuatu Kepada Zero Akhirnya Hinsun Kembali bersedia Melanjutkan perjalanan Ke sekte wudang Chen juga berjanji Kepada Hinsun Setelah mengalahkan sekte wudang Ia akan mengadakan pesta Pernikahan Zero dan Hinsun Dengan begitu meriah Setelah mereka pergi Wu Ji segera Melepaskan totokannya Disini semua pamannya Meminta maaf Kepada Wu Ji dan Xio Min Karena mereka telah salah menuduh Ayah Hinsun sempat Mencoba untuk melakukan bunuh diri Tapi dihentikan oleh Wu Ji Xio Min lalu meminta mereka berempat Segera kembali ke sekte wudang Karena sekarang sedang dalam kondisi bahaya Setelah mereka berpisah Disini Wu Ji akhirnya percaya Kalau bukan Xio Min yang meracuninya Waktu di pulau tersebut Xio Min akhirnya senang Ketika Wu Ji percaya kepadanya Tapi Wu Ji mengatakan Tak bisa bersamanya Karena Xio Min merupakan Anak seorang raja Disini Xio Min berjanji Ia rela meninggalkan Segalanya asal bisa Bersama dengan Wu Ji Hinsun akhirnya sampai di perguruan Sekte wudang Ia juga bertemu dengan guru besar Sekte wudang Lalu mereka berdua mengobrol Tentang kejadian di masa lalu Setelah itu Hinsun membuatkan teh untuk guru besar Disini Hinsun merasa khawatir Dengan perbuatannya kali ini Ia terlihat begitu ketakutan Saat menuangkan teh tersebut Tanpa curiga guru besar Mengambil teh tersebut Dan hendak meminumnya Tapi hal itu dihentikan oleh Hinsun Disini ia mulai mengakui Semua perbuatan yang telah ia lakukan Ia juga mengatakan sangat menyesal Karena telah mencelakai paman ketujuh Tak lama kemudian Ayahnya telah tiba di sekte wudang Ia lalu meminta maaf kepada guru besar Karena tak bisa mendidik anaknya Saat ayahnya ingin membunuh Hinsun Hal itu dihentikan oleh guru besar sekte wudang Ia ingin untuk memaafkan Hinsun Disini ayahnya pun Mengusir Hinsun untuk keluar dari sekte wudang Hinsun yang sangat menyesali Semua perbuatannya Ia pun memberikan penghormatan terakhir Sebelum pergi meninggalkan mereka Di tempat lain Wuji telah sampai di markas sekte bengemis Disini Wuji ingin menyelamatkan Jiro Yang ditahan oleh mereka Wuji juga bertanya tentang keberadaan singa emas Tapi Chen tak mau memberitahu keberadaan singa emas Akhirnya Wuji terpaksa Melawan mereka semua Untuk mencari tahu keberadaan singa emas Disini Wuji dengan kemampuan kungfunya yang begitu tinggi Dia mampu mengatasi setiap serangan Dari anggota sekte bengemis Saat situasi kacau Datang seorang wanita yang misterius Yang mana ia membawa anak dari sekte bengemis tersebut Lalu ia juga Meminta Wuji melepaskan ketua sekte bengemis Wanita misterius tersebut menanyakan keberadaan Chengkun Chen disini tak tahu siapakah Chengkun yang dicari oleh wanita tersebut Lalu ia meminta ketua bengemis menunjukkan tongkat membukul anjing yang asli Disini Wuji dimintanya untuk menyerang ketua bengemis tersebut Ketua bengemis palsu pun mengatakan Kalau ini semua adalah siasa dari Chengkun dan Chen Kemudian mereka semua segera mencari keberadaan Chen Tapi Chen segera menghilang dari tempat tersebut Saat wanita itu akan pergi Disini Wuji bertanya Siapakah ia sebenarnya Namun wanita itu tak bersedia memberikan namanya kepada Wuji Dan segera meninggalkan tempat tersebut Kemudian Wuji menemui Zero dan bertanya keberadaan Singamas kepadanya Tapi Zero juga tak tahu keberadaan Singamas sekarang Wuji mencoba untuk menyembuhkan Zero Di tempat lain Xio Min yang sedang berada di kuil Ia didatangi oleh kakaknya Disini kakaknya mengatakan kalau ayahnya sedang sakit keras Xio Min pun segera ikut bersamanya untuk menemui ayahnya Disini terlihat jelas Xio Min sangat mencintai ayahnya tersebut Sementara itu Zero menjelaskan kepada Wuji Kalau ia pernah bersumpah kepada gurunya Mijue Untuk tidak menikah dengannya Tapi Wuji tak peduli dengan sumpah tersebut Dan tetap akan menikahi Zero Setelah itu mereka pergi ke Sekte Wudang Kedatangan Wuji disambut hangat oleh guru besar Sekte Wudang dan juga semua pamannya Disini Wuji melihat perkembangan paman ketiga yang telah pulih dari cederanya Setelah menerima perawatan dari Wuji Setelah itu Wuji juga mengatakan akan segera menikah dengan Zero Hal itu disambut baik oleh mereka semua Paman ke-6 mengajak Wuji untuk jalan-jalan karena telah lama meninggalkan Sekte Wudang Tak lama setelah itu seorang murid mengatakan ada orang yang ingin mencari Wuji Ternyata orang itu adalah Ali Wuji dan Zero sangat terkejut ketika mengetahui Ali masih hidup Tapi sayangnya disini Ali kehilangan ingatannya setelah ia sadar Setelah dikubur hidup-hidup oleh Wuji Wuji yang mendengarkan cerita Ali Ia sangat menyesali perbuatannya yang telah salah memprediksi kalau Ali telah meninggal Saat Ali diminta mengingat siapa orang yang meracuni mereka di pulau Disini Ali tak bisa menunjuk orang tersebut Setelah itu guru besar Wudang mencoba untuk menyembuhkan Ali dan mengembalikan ingatannya Namun hal itu semua membutuhkan proses yang lama Guna mengembalikan semua ingatan Ali yang telah menghilang Di tempat lain Xio Min sedang memberi makan sekor kuda Lalu kakaknya datang menghampirinya Tapi karena ada hal yang penting kakaknya segera pergi meninggalkan Xio Min Disini Xio Min bertanya kepada seorang prajurit tentang hal penting apa yang telah terjadi Prajurit itu mengatakan kalau mereka telah menangkap orang penting Karena tidak tahu siapa yang ditangkap di malam hari Xio Min menyusup ke barak untuk melihat orang yang mereka tahan Saat akan membebaskan orang itu ternyata ia bukan Zhang Wuji Hal itu diketahui oleh ayahnya Sehingga Xio Min ditahan dan diarak untuk melilingi kota Guna menerima hukuman panjung Kakaknya pun sangat menyesal telah melakukan rencana itu kepada Xio Min Prajurit tadi mengatakan kini tidak ada saingan bagi kakaknya untuk menjadi raja Namun kakaknya malah membunuh prajurit tersebut karena ia telah menyesali perbuatannya Xio Min yang sedang dalam hukuman Disini ia teringat kalau ia rela meninggalkan semuanya demi Wuji Saat Xio Min akan dihukum penggal Disini datang seseorang yang membantunya Ternyata orang tersebut adalah Fanyo guru Xio Min sendiri Akhirnya Xio Min pun berhasil diselamatkan oleh Fanyo Dan dibawa menjauh dari kepungan prajurit Mongol yang mengejarnya Namun saat dalam situasi aman Xio Min bertanya apa tujuan Fanyo sebenarnya untuk menyelamatkannya Disini Xio Min menolak untuk diselamatkan dan ingin kembali untuk menyelamatkan ayahnya Dengan kebergian Xio Min maka Kaisar akan menyalahkan ayah Xio Min sendiri Tapi hal itu dihentikan oleh Fanyo dan menetok Xio Min untuk pergi mencari tempat yang aman Saat Xio Min tersadar ia tetap ingin kembali menemui ayahnya Akhirnya Fanyo dapat meyakinkan Xio Min untuk tidak kembali guna menemui ayahnya Disini Xio Min merasa serba salah Karena telah pergi dari hukuman eksekusi tersebut dan sangat khawatir dengan keselamatan ayahnya kali ini Di tempat lain, Wu Ji dan Ju Er telah bertemu dengan anggota Sekte Ming yang lain Wu Ji diberitahu kalau pasukan Sekte Ming telah berhasil menguasai beberapa kota Dan membuat pasukan pemerintah mengalami banyak kekalahan Lalu Wu Ji pun segera melanjutkan perjalanan menuju kota yang telah mereka kuasai kali ini Kedatangan Wu Ji disambut dengan antusias para pasukan Ming yang telah berhasil menguasai kota tersebut Setelah memasuki kota, Ali diberi banyak makanan oleh Xiro Disini Xiro bertanya tentang kejadian di pulau waktu itu Pertanyaan tersebut membuat Ali merasa ketakutan Wu Ji yang sedang berkumpul dengan petinggi Sekte Ming Ia diberitahu jika Sekte Ming sekarang sangatlah terkenal setelah menguasai beberapa kota dan mengalahkan pasukan pemerintah Raja Gelawar datang dan memberitahu jika mereka telah berhasil menyelamatkan Jiu Lusi dari tahanan pemerintah Wu Ji segera menemuinya Sementara itu Fan Yan berusaha memujuk Xio Min untuk pergi ke kota yang telah mereka taklukan Disini ia juga memberitahu jika Ali belum meninggal Setelah mengetahui Ali belum meninggal, Xio Min pun bersedia menuju ke kota tersebut Untuk menjelaskan semua kejadian yang terjadi di pulau waktu itu Fan Yu juga ingin Xio Min membantunya membunuh Kaisar Guna digantikan oleh Wu Ji Tapi Xio Min tak yakin jika Wu Ji mau mengambil posisi tersebut Karena Wu Ji telah berjanji tak mau menjadi seorang penguasa dan hanya mementingkan kepentingan Wu Ji dan beberapa petinggi Sekte Ming tengah membahas kondisi perang kali ini Tak lama berselang, Fan Yu datang untuk menghadap Disini Fan Yu mengusulkan suatu cara untuk menghiri perang ini dengan cepat Yaitu dengan cara membunuh Kaisar Zhang Zhou ingin Fan Yan menjelaskan rencananya lebih lanjut Ternyata Fan Yan ingin memanfaatkan Xio Min untuk menyusup ke pemerintahan Tapi hal itu ditentang oleh Wu Ji yang mana ia tak ingin meminta pertolongan kepada Xio Min Dan membebaninya dengan masalah yang begitu besar Wu Ji dikejutkan dengan kedatangan Cheng Jun dan juga beberapa anggota petinggi dari pasukan Sekte Ming Mereka menentang usulan Fan Yan untuk membunuh Kaisar Karena selama ini Sekte Ming dapat mengalahkan pasukan Kaisar Yang mana ia tak memiliki strategi militer Takutnya jika Kaisar baru naik tahta Ia akan memiliki strategi militer yang cakep Dan akan menghambat kemajuan Sekte Ming dalam peperangan kali ini Wu Ji pun menerima usulan dari mereka Di tempat lain Nonai Xio Min bertemu dengan Ali Ia sangat senang dan bertanya kepada Ali tentang kejadian di pulau waktu itu Tapi Ali histeris dengan pertanyaan tersebut Kemudian tanpa sengaja Ali menjatuhkan sebuah cincin Yang mana hal itu mengingatkan Xio Min tentang kejadian di pulau waktu itu Saat Zero mengambil cincin itu Xio Min menuduh ia sebagai pelaku orang yang meracuni di pulau waktu itu Namun Wu Ji tak bisa percaya dengan tuduhan yang diberikan oleh Xio Min Wu Ji yang melihat pertengkaran antara mereka berdua Ia meminta Fan Yan untuk menjaga Xio Min Setelah itu Wu Ji pun pergi meninggalkan mereka yang sedang bertengkar Wu Ji datang menyambut kedataan kakek dan juga pamannya Tak berselang lama Ali masuk untuk menemui kakeknya Di sini paman Wu Ji sangat bahagia saat bertemu Ali yang mana sikapnya jauh berbeda Ia juga memanggilnya dengan sebutan ayah Kemudian Wu Ji menjelaskan jika Ali sekarang kehilangan ingatan Dan Wu Ji berjanji akan menyembuhkannya Di sisi lain Fan Yan bertemu dengan Xio Min Ia menjelaskan jika rencana sekte Ming untuk bekerja sama dengannya telah dibatalkan Karena banyak anggota yang tidak setuju Kemudian Fan Yan menemui Wu Ji dan menjelaskan jika sebelumnya Xio Min Telah mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan Wu Ji Mengetahui hal itu Wu Ji pun segera menemui Xio Min Di sini ia secara khusus memasakkan kue bakpo untuk Xio Min Lalu ia meminta maaf atas kesalahpahaman yang selama ini terjadi Lalu Wu Ji bertanya bukti apa lagi yang dimiliki Xio Min selain bunyi cincin yang terjatuh Di sini Xio Min tak bisa menunjukkan bukti yang lain Di tempat lain Zero sedang menunggu Wu Ji untuk makan bersama Lalu seorang pelayan datang mengatakan jika Wu Ji tak bisa menemui kali ini Ia juga memberitahu kalau Wu Ji sedang menjamu Xio Min untuk makan bersama Hal itu membuat Zero menjadi jemburu Saat Wu Ji dan Xio Min sedang asik makan bersama Di sini sempat terjadi perbedaan pendapat di antara mereka berdua Tak berselang lama Zero datang dan melihat kedekatan mereka berdua Hal itu pun membuatnya menjadi jemburu Saat Zero akan pergi Wu Ji berusaha menghentikannya Tapi ia dijegah oleh Xio Min Saat Wu Ji berhasil menemukan Zero Ia tengah dalam kondisi terluka Ternyata Zero mencoba untuk mengakhiri hidupnya Lalu Xio Min datang dan mengatakan jika Zero Sangat pandai untuk mengatur trik berpura-pura Guna mendapatkan simpati dari Wu Ji Tapi semua orang di sana tak suka dengan kehadiran Xio Min Saat Zero tersadar Ia mengatakan kepada Wu Ji Jika pelaku yang meracuni mereka waktu di pulau itu adalah Xio Min Hal itu membuat Wu Ji menjadi bingung harus memihak kepada siapa Kehadiran Xio Min membuat perpecahan di antara petinggi sekte Ming Sebagian mereka ingin membunuh Xio Min Ternyata percakapan mereka didengar oleh Xio Min Dan mengatakan ia rela untuk mereka bunuh Tapi di sini Fan Yan mencoba untuk membela Xio Min Perguruan sekte Wudang datang untuk memberikan hadiah pernikahan kepada Wu Ji Yang mana hadiah itu berupa taligrafi yang ditulis khusus oleh guru besar sekte Wudang Keesokan harinya acara pernikahan Wu Ji dan Zero akan dilaksanakan Di sini para tamu telah hadir untuk menyaksikan upacara pernikahan Wu Ji dan Zero Di tengah ritual pernikahan mereka dikejutkan dengan kehadiran Xio Min Yang mana kedatangan Xio Min kali ini ingin menagi janji Wu Ji yang bersedia untuk mengikuti tiga permintaan darinya Permintaan Xio Min kali ini adalah meminta Wu Ji untuk membatalkan pernikahannya kali ini Awalnya Wu Ji menolak permintaan dari Xio Min tersebut Tapi pada akhirnya Wu Ji pun setuju dengan permintaan kedua dari Xio Min kali ini Keputusan Wu Ji untuk mengikuti Xio Min hal itu membuat Xio menjadi sakit hati Di sini Xio mencoba untuk mencelakai Xio Min tapi serangannya digagalkan oleh Wu Ji Namun pada akhirnya Xio Min berhasil dilukai oleh Zero Di sini Wu Ji mencoba menjelaskan kepada Zero bahwa ia hanya menunda pernikahan selama beberapa hari Tapi di sini Zero tak terima akan penghinaan kali ini dan ia lebih memilih untuk memutuskan hubungan Sementara itu Wu Ji berhasil mengejar Xio Min yang telah pergi Akibat serangan dari Zero di sini Xio Min tak sadarkan diri dan Wu Ji pun segera mengobati lukanya Setelah Wu Ji mengobati luka Xio Min di sini ia mulai siuman dan mengatakan Jika Zero telah menguasai jurus rahasia yang tersembunyi di pedang golok naga dan juga pedang langit Tapi Wu Ji tetap tak percaya akan kebenaran tersebut Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan singa emas Dalam perjalanan mereka bertemu dua prajurit kerajaan Mongol Di sini Wu Ji pun melumpuhkan dua prajurit tersebut Setelah itu Wu Ji berhasil menemukan surat rahasia Yang mana itu berisi tentang jalur rahasia paksukan sekte Ming Tak berselang lama kakak dari Xio Min datang beserta bawahannya Di sini Xio Min ditahan oleh mereka Wu Ji pun segera membebaskan Xio Min dan membawanya pergi dari tempat tersebut Di malam hari Wu Ji mencoba untuk menyembuhkan luka yang dialami oleh Xio Min Di sini kedekatan mereka semakin terjalin Kesokan harinya mereka berdua kembali melanjutkan pencarian untuk menyelamatkan singa emas Tapi karena luka Xio Min masih belum sembuh Wu Ji memutuskan untuk mengobatinya terlebih dahulu Di malam hari saat Xio Min tersadar Wu Ji tak berada di sampingnya Ia pun segera pergi keluar untuk menemui Wu Ji Di sini ia meminta agar Wu Ji tak lagi menunda pencarian untuk menyelamatkan ayah angkatnya Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan Sementara itu Zero yang sedang bermeditasi Ia teringat kejadian waktu ingin menghabisi Xio Min Namun waktu itu ia ketahuan oleh Ali Sehingga ia pun menghabisi Ali untuk menyembunyikan kebenaran tersebut Ketika ingin menghabisi Wu Ji ia tak tega untuk melakukan hal itu Sehingga ia hanya mencuri pedang golok naga dan juga pedang langit Zero pada akhirnya berhasil menemukan kita prahasia yang tersembunyi dalam kedua pedang tersebut Ia juga berhalusinasi bertemu dengan gurunya Setelah itu Zero berlari untuk menghindari kejaran dari gurunya Di sini ada seseorang yang mengikutinya Zero pun menyerang orang tersebut Ternyata orang itu adalah Hinsun Zero pun menjadikan Hinsun sebagai seorang tawanan Dalam perjalanan Hinsun memohon kepada Zero Untuk memberinya kesempatan agar bisa selalu di sampingnya Guna melindungi Zero Mengetahui Kung Fu Hinsun sangat rendah Zero pun mengajaknya untuk pergi ke sekte Imai Sesampainya di perguruan sekte Imai Zero ditentang oleh Ding Min Yang mana ia ingin menjadi ketua sekte Imai Mendengar Ding Min yang ingin menjadi ketua sekte Zero pun menjadi kesal dan tak tahan lagi dengan perilaku Ding Min kali ini Ia pun segera memberi Ding Min sebuah pelajaran Dengan kungfunya kali ini Zero dengan mudah mengalahkan Ding Min Ding Min yang kalah dalam pertarungan kali ini Ia pun mengakui Zero sebagai ketua sekte Imai yang baru Kemudian Zero pun mengumumkan kepada semua anggota sekte Imai Bahwa ia telah mengangkat Hinsun sebagai anggota sekte Imai yang baru Sementara itu Xio Min mengatakan kepada Wu Ji Kalau ia mendapatkan kabar tentang keberadaan singa emas setelah ia menolong salah satu biksu yang sempat menjadi mata-matanya di masa lalu Yang mana biksu itu mengatakan jika singa emas berada di kuil Shaolin Ia juga memberikan bukti rambut singa emas Sebelum berangkat Wu Ji berpamitan kepada Xio Min Ia sangat terharu dengan pengorbanan Xio Min selama ini Tak lupa Wu Ji juga mengingatkan Xio Min untuk teratur meminum obat yang telah ia resepkan agar luka Xio Min cepat sembuh Ia juga berjanji kepada Xio Min akan kembali dengan keadaan selamat Sementara itu Xiro memberikan Hinsun sebuah kitab untuk ia pelajari Awalnya Hinsun menolak untuk mempelajari jurus terlarang tersebut Tapi pada akhirnya ia pun bersedia untuk mempelajari jurus yang ada dalam kitab tersebut Demi bisa menyusup ke kuil Shaolin, Wu Ji disini bersedia untuk menjadi pelayan yang membawakan air untuk keperluan kuil Shaolin Di malam hari saat semua biksu tertidur, Wu Ji secara diam-diam menyalinap Ia mengikuti salah satu biksu yang sedang menuju ke suatu tempat Ternyata ia adalah Cheng Kun Kedatangan Cheng Kun kali ini untuk menemui tiga biksu benjaga Ia juga ingin menanyakan keberadaan golok naga kepada Singa Emas Tapi Singa Emas tak mau memberitahu keberadaan golok naga tersebut kepada Cheng Kun Lalu Cheng Kun pun mulai mengancam kepada Singa Emas Jika tak mau memberitahu dalam waktu tiga hari ia akan melakukan sesuatu Setelah Cheng Kun pergi, Wu Ji ingin menyelamatkan Singa Emas Disini ia bertarung melawan tiga biksu penjaga tersebut Dalam pertarungan kali ini, Wu Ji berhasil menangkis serangan yang dilakukan oleh tiga biksu tersebut Lalu Wu Ji memperkenalkan diri kalau ia adalah ketua dari Sekdeming Mengetahui Wu Ji ketua Sekdeming ketiga biksu tersebut kembali menyerangnya Dalam serangan kali ini, Wu Ji pun berhasil menangkis serangan ketiga biksu tersebut Lalu Wu Ji mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa kesalahpahaman kali ini adalah siasat dari Cheng Kun Ketiga biksu ini pun mulai mendengarkan perkataan dari Wu Ji Secara mengejutkan, Cheng Kun melakukan serangan dari belakang Beruntung Wu Ji dapat menghindarinya Lalu salah satu biksu menyerang Cheng Kun Cheng Kun yang ketahuan ia pun melarikan diri Kemudian Wu Ji menemui Singa Emas Saat bertemu Singa Emas, Wu Ji ingin menyelamatkannya Tapi Singa Emas yang telah bertobat akan dosanya di masa lalu Ia tak ingin keluar dari lubang tersebut dan tetap ingin menerima hukumannya Hal itu pun membuat Wu Ji menjadi sangat sedih Di sini Wu Ji berusaha membujuk Singa Emas untuk mau ia selamatkan Tapi sekali lagi Singa Emas menolak hal tersebut Setelah itu ia pun berpesan agar Wu Ji tak lagi berusaha untuk menyelamatkannya Wu Ji dengan beratati pun diminta untuk meninggalkan keberadaan Singa Emas Sebelum pergi Wu Ji pun memberi penghormatan terakhir kepadanya Setelah itu Wu Ji pun keluar Dan berterima kasih kepada ketiga biksu yang telah mengizinkannya untuk bertemu dengan Singa Emas Di sini ketiga biksu mengizinkan Wu Ji untuk datang kembali Guna menantang mereka dan jika berhasil ia diizinkan untuk menyelamatkan Singa Emas Kesokan harinya Cengkun menemui biksu kepala Di sini ia disidang dan ditanya tentang kejadian yang sebenarnya Waktu ia melakukan serangan kepada Wu Ji Saat Cengkun akan dijatuhi hukuman kurungan Secara mengejutkan para biksu yang hadir adalah anak buah dari Cengkun Ia juga berhasil mengalahkan biksu kepala tersebut Saat Wu Ji kembali ke Sekte Ming Ia pun membawa Xiaomin dan mengatakan jika Xiaomin pernah menolong kakak Zhu Waktu ia akan dihukum mati Meski begitu lima pengembara tetap tidak bisa menerima kehadiran dari Xiaomin Kemudian Zhengzhou memberitahu kepada anggota lima pengembara Jika tanpa bantuan Wu Ji, Sekte Ming telah hancur dalam pertempuran puncak terang Kemudian mereka membahas tentang wilayah yang telah mereka kuasai Kemudian salah satu prajurit membawakan surat undangan dari Sekte Xiaolin Yang mana isi undangan itu adalah pertemuan semua sekte Wu Ji pun segera berangkat menuju kuil Xiaolin untuk bertemu biksu kepala Tapi ia pun dihadang oleh pemimpin Xiaolin yang ada di sana dan mengatakan jika hal itu tak mungkin terjadi Setelah itu Wu Ji pun pergi menemui ketiga biksu penjaga Guna membebaskan singa emas Kali ini Wu Ji dibantu oleh Fan Yan dan Zhengzhou untuk menghadapi ketiga biksu penjaga tersebut Meski dalam pertarungan kali ini Wu Ji dibantu oleh Fan Yan dan Zhengzhou Mereka semua masih belum berhasil memecahkan formasi ketiga biksu tersebut Singa emas yang mendengar pertarungan Ia pun meminta Wu Ji untuk menghentikannya Jika tidak ia mengancam akan melukai dirinya Ia pun menuruti permintaan singa emas dan pergi meninggalkan tempat tersebut Saat tiba di penginapan Wu Ji membahas rencana dengan Fan Yan untuk mengalahkan ketiga biksu tersebut Fan Yan mengatakan mungkin hanya guru besar udang yang dapat mengalahkannya Tapi Wu Ji tak mau melibatkan kakeknya Setelah itu mereka kembali menghadiri undangan yang dikirim oleh Kuil Shaolin untuk semua anggota sekte berkumpul Kehadiran mereka disambut oleh salah satu biksu Ia mengatakan jika biksu kepala sedang dalam kondisi sakit Hal itu membuat Wu Ji curiga Akankah ini semua rencana yang dilakukan oleh Zhengkun Ternyata tujuan Kuil Shaolin mengadakan pertemuan antara pendekar Mereka ingin membahas hukuman apa yang akan diberikan kepada singa emas Di sini Kuil Shaolin ingin mengadakan saimbara antara semua pendekar Yang mana jika mereka berhasil keluar sebagai pemenang Akan diberi hak untuk melawan tiga biksu penjaga Guna mendapatkan singa emas Tawaran itu disetujui oleh sekte Imai Hinsun pun maju mewakili sekte Imai untuk menentang semua pendekar yang hadir Dalam pertarungan kali ini setelah Hinsun mempelajari kitab pemberian dari Zero Kung Fu Hinsun meningkat begitu pesat Ia mampu mengalahkan semua pendekar yang ia hadapi Hinsun yang mengalahkan musuhnya dengan tanpa perasaan Hal itu membuat ayahnya menjadi kesal Lalu ayahnya pun maju untuk melawan Hinsun Di sini Zero datang membantu Hinsun untuk melawan ayahnya Saat Zero akan melukai ayah Hinsun Secara mengejutkan Hinsun mengorbankan dirinya dan menerima serangan dari Zero Hal itu membuat Hinsun menjadi pingsan akibat serangan beracun dari Zero Melihat ada keganjilan Wuji pun bertanya tujuan yang sebenarnya dari kuil Shaolin mengadakan kompetisi tersebut Di sini semua anggota sekte tidak ingin melawan Wuji Dan memilih untuk mundur dari kompetisi tersebut Namun sekte Imai tetap ingin melanjutkan kompetisi ini Sehingga terjadi duel sengit antara Zero melawan Wuji Dalam pertarungan kali ini Wuji sengaja mengalah dari Zero Sehingga ia dengan mudah dilukai oleh Zero Namun Zero yang punya kesempatan untuk membunuh Wuji Ia mengurungkan niat tersebut Setelah berhasil memenangkan kompetisi ini Zero pun mendapat kesempatan melawan ketiga biksu penjaga kuil Shaolin Ia pun datang kesana Guna melawan tiga biksu itu dan mendapatkan singa emas Tapi Zero disini terlalu meremehkan kemampuan tiga biksu penjaga tersebut Sehingga Zero kewalahan menghadapi serangan mereka Di tempat lain Fan Yan berhasil menemukan keberadaan biksu kepala Saat pertempuran sedang terjadi begitu sengit Biksu kepala datang dan mengatakan Kalau ini semua adalah siasat dari Cheng Kun Lalu meminta pertempuran untuk dihentikan Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Zero Untuk mendapatkan singa emas Zero pun menjadikan singa emas sebagai tawanan Wuji disini tak bisa berbuat banyak Dan memohon agar Zero tak membunuh ayah angkat tersebut Saat Zero menyerang Wuji disini muncul Wanita misterius yang dulu pernah membantu Wuji Saat berada di sekte pengemis Tapi disini Wuji memohon agar wanita itu melepaskan Zero Sebelum wanita itu pergi Wuji kembali bertanya siapakah namanya Tapi wanita itu tidak memberitahu nama yang sebenarnya kepada Wuji Lalu ia pergi meninggalkan mereka semua Setelah itu Singa emas merasa kalau Cheng Kun berada di tempat tersebut Disini Wuji melihat salah satu biksu yang bergelagat sangat aneh Lalu Wuji mencoba menghentikannya Dan benar saja orang itu adalah Cheng Kun yang menyamar menjadi salah satu biksu Lalu singa emas menantang Cheng Kun untuk duel melawannya Disini terjadi duel antara guru dan murid Meski singa emas buta Tapi ia mampu menghindari semua serangan yang dilakukan oleh Cheng Kun Bahkan singa emas disini berhasil membuat Cheng Kun menjadi buta seperti dirinya Setelah berhasil membuat Cheng Kun menjadi buta Disini singa emas memaafkan semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh Cheng Kun Ia juga menghilangkan semua kungfu yang pernah diajari oleh Cheng Kun Cheng Kun juga bersedia menerima hukuman Dari ke enam sekte yang hadir di kuil Shaolin Tapi melihat Cheng Kun yang telah bertobat mereka semua Memaafkan kesalahan Cheng Kun di masa lalu Kemudian mereka mendapat kabar jika pasukan kerajaan Mongol telah mengepung kuil Shaolin Kabar tersebut membuat para pendekar menjadi tidak tenang Hal itu dimanfaatkan oleh Zero untuk menuduh Xiomin sebagai mata-mata kerajaan Mongol Disini Wu Ji mencoba menjelaskan kepada semua anggota sekte yang hadir Jika Xiomin telah memutuskan hubungan dengan anggota kerajaan Lalu pemimpin kuil Shaolin pun merekomendasikan agar Wu Ji memimpin mereka untuk menghadapi pasukan Mongol tersebut Ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyergap kehadiran pasukan Mongol Awalnya mereka mampu menahan serangan dari pasukan Mongol yang hendak menyerang kuil Shaolin Di tempat lain Cheng Kun bersedia untuk menjadi Buddha Guna menembus semua kesalahan yang pernah ia lakukan di masa lalu Keputusan ayah angkatnya kali ini membuat Wu Ji sedikit sedih Saat Wu Ji keluar kuil disini pamannya memberitahu Jika Raja Alang Langit telah gugur saat menghadapi pasukan Mongol yang mencoba menaklukkan Kuil Shaolin Wu Ji yang mengetahui kakeknya telah meninggal Ia sangat sedih dengan kenyataan tersebut Kematian Raja Alang Langit membuat Xin sangat marah dan ingin membunuh Xiomin Tapi hal itu dihentikan oleh Wu Ji Ia merasa jika tak seharusnya menyalahkan semua kesalahan ini kepada Xiomin Mengingat Xiomin rela meninggalkan keluarganya demi mengikutinya Dan Wu Ji disini berusaha untuk melindungi Xiomin dari serangan Paman Yin Saat semua anggota mengetahui keputusan Wu Ji yang tetap bersikeras untuk menyelamatkan Xiomin Hal itu membuat sebagian anggota Sekte Ming dan Pamannya merasa tidak senang dengan keputusan Wu Ji kali ini Fan Yan menemui Singa Emas dan meminta tolong Agar ia membujuk Xiomin untuk pergi meninggalkan Wu Ji Disini Singa Emas pun bersedia dan menemui Xiomin Ia menjelaskan situasi yang dihadapi Wu Ji saat ini Demi menyelamatkan Xiomin kali ini Wu Ji harus bertentangan pendapat dengan petinggi Sekte Ming yang lain Tapi Xiomin tetap tidak ingin meninggalkan Wu Ji Mengetahui Xiomin sangat mencintai Wu Ji Singa Emas pun tak bisa berbuat banyak Fan Yan mendatangi markas pasukan Mongol Ia menemui Raja Ruyang dan juga Putra Mahkota Disini ia menyampaikan sebuah pesan ancaman yang meminta mereka untuk menarik mundur pasukan Tapi disini Raja Ruyang tak mengakui Zumin sebagai putrinya Sehingga ia tetap bersikukuh untuk melakukan pengepungan terhadap Kuil Saul Di tempat lain Zero memberikan kitab Wumu Strategi Militer kepada Wu Ji Yang mana kitab ini tersimpan di dalam Pedang Langit dan juga Pedang Golok Naga Wu Ji yang menerima kitab itu ia pun mulai menerapkan strategi tersebut Dan benar saja dengan bantuan-bantuan dari kitab Wumu Dalam pertempuran berikutnya mereka berhasil mengalahkan pasukan dari kerajaan Mongol Di malam hari mereka merayakan kemenangan besar yang telah mereka rai hari ini Disini mereka minum bersama Kesokan harinya saat Wu Ji memeriksa kamar Xiomin ia tak menemukannya Lalu Wu Ji pun berusaha mencari keberadaan Xiomin Disini Fanyan memberitahu jika mungkin Singa Emas mengetahui keberadaannya Wu Ji pun bertanya kepada Singa Emas Lalu Fanyan disini jujur jika ia meminta Singa Emas untuk Menyuruh Xiomin pergi meninggalkan Wu Ji Hal itu membuat Wu Ji sangat sedih Saat Xiomin pergi meninggalkan Kuil Shaolin ia tertangkap anak buah dari ayahnya Disini ayahnya tak mengakui Xiomin sebagai putrinya Dan ingin membunuh Xiomin untuk menembus kesalahannya terhadap negara Kabar kepergian Xiomin diketahui semua anggota sekte yang hadir di Kuil Shaolin Hal itu membuat mereka semua ceroboh dan ingin melakukan serangan secara terbuka melawan pasukan kerajaan Dalam penyerangan yang tanpa perencanaan kali ini Enam anggota sekte besar mengalami kerugian yang cukup besar Yang mana mereka menderita jumlah korban yang begitu banyak Wu Ji yang mengetahui hal itu ia sangat menyayangkan keputusan mereka kali ini Zero memberitahu Wu Ji jika Xiomin diculik oleh pengawal pribadi ayahnya Ia juga mengatakan jika Xiomin telah dibunuh oleh ayahnya sendiri Dan tubuhnya digantung di atas pohon Wu Ji yang mendengar hal itu ia sangat terkejut dan berusaha mencari keberadaan Xiomin Disini ia sangat terpukul setelah mendapat kabar kematian Xiomin kali ini Fan Yan mendatangi Wu Ji dan meminta agar ia mengeluarkan perintah untuk melawan pasukan Mongol Tapi Wu Ji yang tak kunjung datang membuat semua anggota enam sekte Merasa jika Wu Ji tak bisa memimpin mereka kali ini Sehingga terjadi perpecahan di antara mereka Sekte Kunlun tak ingin ikut dalam perang kali ini Sehingga ia mengundurkan diri dari kuil Shaolin Dengan kekuatan yang terbatas mereka pun terpaksa melawan pasukan Mongol dengan jumlah yang begitu banyak Hal itu membuat mereka mengalami kerugian yang cukup besar Dengan jatuhnya korban yang begitu banyak Dalam kondisi kritis Wu Ji akhirnya muncul membantu mereka dalam peperangan kali ini Lalu Wu Ji meminta lima pengembara untuk ikut bersamanya Guna melakukan serangan terhadap markas pasukan Mongol Dalam pertempuran kali ini Wu Ji harus kehilangan ayah angkatnya Yang mana ia menyelamatkan Ziru dari serangan pasukan Mongol Ziru yang melihat pengorbanan ayah Wu Ji Ia sangat terpukul dengan kematian singa emas Kematian singa emas membuat Wu Ji sangat terpukul Ia merasa gagal melindungi ayah angkatnya kali ini Lalu kakak Cho melapor jika ia telah gagal melindungi kota Hansu Dan masuk dalam perangkap Raja Ruyang Sebelum pergi melawan pasukan Ming Wu Ji memberikan buku militer kepadanya Kemudian Wu Ji berpamitan dengan enam sekte besar Yang telah bergabung dalam peperangan kali ini Lalu sekte Imai memberikan pedang langit dan pedang golok naga yang patah kepada Wu Ji Ia pun berusaha untuk menyatukan kembali golok naga yang patah tersebut Di percobaan pertama mereka gagal menyatukannya Meski begitu mereka tak menyerah untuk menyatukan pedang golok naga tersebut Hingga akhirnya mereka berhasil menyatukan pedang golok naga kali ini Kemudian Wu Ji memerintahkan Raja Gelawar untuk menyerahkan pedang langit yang telah disatukan kepada Zero Di malam hari saat perayaan festival Lampion Wu Ji disini mengarungkan Lampion dengan sebuah harapan Lalu ia melihat seorang wanita yang misterius Ia pun mengikuti wanita tersebut Ternyata ia adalah Xio Min Wu Ji segera memeluk Xio Min yang telah lama menghilang Ternyata kematian Xio Min selama ini telah diparsukan Keesokan harinya sebelum berpisah Xio Min memberikan sabu tangan kepada Wu Ji Disini Wu Ji meminta agar Xio Min menjaga dirinya selama melakukan perjalanan Tapi mereka bertemu dengan anggota Xio Min yang lain Lalu Akak Chou meminta agar Xio Min tinggal bersama mereka Paman Yin yang mengetahui kehadiran Xio Min ia merasa tak suka dengan hal itu Tapi petinggi yang lain mendukung hubungan Wu Ji dengan Xio Min Sehingga mereka semua setuju untuk menikahkan Wu Ji dengan Xio Min Lalu Wu Ji mengajak Xio Min untuk pergi keluar Disini semua anggota sekte Ming memberi hormat kepada Wu Ji Dan meminta mereka untuk melakukan pernikahan Tapi Xio Min secara mengejutkan keluar dari tempat tersebut Disini Xio Min menjelaskan kepada Wu Ji Jika ia menikah dengan dirinya Dan berita ini tersebar Maka ayahnya akan dituduh sebagai pengkhianat dan dijatuhi hukuman mati Saat Xio Min akan pergi Wu Ji memintanya untuk bermalam Kesokan harinya ia mengajak Xio Min pergi menemui ayahnya Disini Wu Ji menawarkan genjatan senjata dengan pasukan kerajaan Awalnya tawaran Wu Ji untuk genjatan senjata ditolak oleh pihak kerajaan Tapi setelah Xio Min meyakinkan ayah dan kakaknya Disini Raja Ruyang pun menerima kesepakatan yang diberikan oleh Wu Ji Setelah mencapai kesepakatan mereka pun keluar dari tenda Namun malah terjadi hal yang tidak diinginkan Yang mana dalam kejadian kali ini Raja Ruyang harus meninggal Karena terkena panah dari pasukan Sekdemi Xio Min yang melihat ayahnya meninggal Ia sangat terpukul akan kejadian kali ini Disini Wu Ji tak bisa berbuat banyak Ia lalu bertanya kepada Vanyan Siapakah adalah yang sebenarnya yang memberikan perintah kali ini Setelah mengetahuinya Wu Ji pun bertanya kepada kakak Chu Yang ternyata mereka semua telah merencanakan Tanpa sepengetahuan Wu Ji Lalu Xio Min datang untuk melakukan balas dendam Tapi hal itu dijaga oleh Wu Ji Disini Wu Ji bersedia untuk mengorbankan nyawanya Asal Xio Min bisa tenang dengan kematiannya Tapi Xio Min tak bisa melakukan hal itu Saat ia akan pergi Wu Ji menghadang perjalanan Xio Min Tapi Xio Min yang telah kesal Ia tak mau mendengar penjelasan Wu Ji Namun Wu Ji tetap berjanji akan mencari Xio Min Saat Wu Ji kembali Disini ia diminta oleh semua anggota Sekdemi Untuk menjadi kaisar yang baru Tapi Wu Ji menolak tawaran tersebut Ia lalu menghancurkan singgah sana Sang kaisar menggunakan pedang golok naga Ia juga ingin anggota Sekdemi untuk berjanji tidak menjadi pejabat kerajaan Dan selalu membantu rakyat kecil yang dalam kesusahan Disini semua anggota Sekdemi pun berjanji kepada Wu Ji Setelah itu Wu Ji berusaha mencari keberadaan dari Xio Min Setelah lama mencari Akhirnya Wu Ji berhasil menemukan keberadaan Xio Min Setelah lama berpisah Mereka pun mencurahkan isi hati satu sama lain Film pun berakhir happy ending Terima kasih telah menonton!